Ia pemirsa jasara harja Jambang Jambi telah menyeluruhkan satu dan sebesar 21,6 miliar rupiah. Masyarakat pun diimbau untuk proaktif melapor ke pihak kepolisian segera setelah terjadi kecelakaan. Pada tahun ini hingga bulan Agustus, jasara harja Jambang Jambi telah menyeluruhkan santunan sebesar 21,6 miliar rupiah. Rata-rata, santunan yang diberikan mencapai 2,7 miliar rupiah per bulannya. Santunan ini menjaga bantuan untuk kasus meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap, dan ceti santunan lainnya. Jasara harja juga terus menyosialisasikan mekanisme penyaluran santunan kepada masyarakat, terutama dalam hal kejadian kecelakaan lalu lintas. Masyarakat pun diimbau untuk proaktif melapor ke pihak kepolisian segera setelah terjadi kecelakaan. Hal ini penting agar jasara harja dapat segera memperoleh laporan polisi dan melakukan koordinasi di rumah sakit. Jika terjadi korban meninggal dunia, pihak jasara harja akan langsung mendatangi rupa ahli waris korban untuk memberikan santunan. Kepala cabang jasara harja Jambi, Nima Diayu Maulidiyawati, mengimbau kepada masyarakat agar masyarakat mengutamakan keselamatan dalam perlalu lintas, menaati aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Ada pun santunan bagi ahli waris korban lakai lantas yang meninggal dunia mencapai 50 juta rupiah. Sementara santunan untuk korban menderita cacat tetap mencapai 50 juta rupiah. Santunan biaya rawat bagi korban mengalami luka-luka mencapai 20 juta rupiah. Biaya penguburan bagi korban lakai yang meninggal tanpa ahli waris 4 juta rupiah. Bantuan pertolongan pertama bagi korban lakai BDKK maksimal 1 juta rupiah. Dan bantuan biaya ambulans sebagai korban luka-luka maksimal 500 ribu rupiah. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.